Terima kasih telah menonton Please welcome Kenard Mahib Baryumanto Gue pengen jujur sejujur-jujurnya Gue takut banget disini Gue Kenard Mahib Baryumanto dan gue claim myself sebagai penakut profesional Percaya gak? Ini ada sertifikatnya dari PPI ya Persatuan Penakut Indonesia Tapi gue rasa sebetulnya gak gue doang sih yang bakal takut kalo disuruh di depan sini Ngomong di audiens banyak ya dikasih spotlight disuruh ngomong setelah kajian sejabat Dan gue pengen liat Coba angkat tangannya Kalo kalian rasa kalian bakal takut kalo di posisi aku sekarang Banyak Terus aku pengen liat juga Angkat tangan yang merasa speaker-speaker tadi Itu keren-keren banget Dan pengen bisa di posisi speaker-speaker yang tadi Banyak Sama gue juga Dan ini yang gue pengen ceritain sebetulnya Apa sih rasanya seorang penakut disuruh ngomong bareng speaker-speaker keren yang tadi Rasanya Takut, benar Cuma ayo kita eksplor lebih lagi Seperti yang gue bilang gue itu penakut profesional Cuma Awalnya Gue itu penakut biasa Pas SMA yang lainnya mungkin ada yang takut setan Ada yang takut kakak kelas mungkin Gue itu Takutnya Ngobrol sama cewek cakep Gue takut tikus Gue takut nyeletuk orang-orang Gue takut nyanyi di depan orang Gue takut gagal Takut salah sendiri Banyak ketakutan-ketakutan random Yang gue alami pas SMA Karena gue penakut banget dulu Dan gue dari dulu selalu liat orang-orang keren Dan gue kagum Dan orang-orang ini menjadi inspirasi gue Tapi untuk mengikuti langkah-langkah mereka Gue gak bisa Karena gue takut Jadi gue pengen cerita Dulu pas gue SMA Gue itu Di salah satu SMA favorit Jakarta Dan saat itu Gue Takut ketinggalan sama temen-temen yang lain Karena Temen-temen prestatif dong Dan karena takut ini Akhirnya gue coba Daftar OSIS Takut ketinggalan gue daftar OSIS Dua kali, dua tahun Gak keterima dua-duanya Akhirnya yaudah Gak dapat OSIS Gue coba daftar Panitia Penta Seni Dua kali, dua tahun Gak keterima dua-duanya Terus akhirnya yaudah Apa sih selain itu dua Akhirnya gue coba drama Eh casting drama Dan Dari 36 orang Dalam satu ruangan itu Gue salah satu dari dua orang Yang disuruh keluar dari ruangan Karena gak diterima Wah Malunya gak main-main itu Dan gue Capek sih Berusaha sekuat tenaga gue Untuk melawan Atau overcome the sphere Dan ditemuin Dengan gagal Gagal terus Tapi tiba-tiba Muncul dalam hati gue Gue menanyakan diri Ken Lu tuh sebetulnya ngapain sih ikut-ikut-ikut-ikut-ikut-an Padahal yang lu pengen tuh bukan itu Lu kan pengen bikin Youtube Lu pengen bangun bisnis Lu pengen A, B, C, D, E Dan banyak banget Dan gak satu pun Menyuruh lu untuk ikut OSIS Apa lu lakuin itu Karena takut ketinggalan temen-temen aja Atau lu lakuin itu Karena lu takut ngelakuin hal-hal yang sebetulnya lu pengen lakuin Akhirnya muncul dua pertanyaan yang Menjadi titik refleks utama gue Pertama adalah Kenapa sih gue ngerasain takut ini Dan yang kedua adalah Kenapa rasa itu Menghentikan gue melakukan hal-hal yang gue mau lakukan Dan selama gue kuliah pertanyaan ini muter terus Muter terus Tapi jawaban yang gue dapet Selama kuliah Templatenya tuh Ikutin aja temennya Ikutin alurnya Atau Jawaban lainnya adalah Lu perlu berani aja kalo lu penakut Tapi sepengalaman gue Jadi pemberani Malah dimalu-maluin depan angkatan Jadi wajar ya kalo itu gak puas buat gue Gue rasa Yaudahlah Mungkin gue nanyanya di tempat yang salah Mungkin emang gak ada jawabannya di lingkungan kampus Atau di lingkungan gue Dan pada saat itu gue tertarik pada dua hal Psikologi dan agama Jadi untuk Jamah yang berbahagia Gue disini ngomongin Psikologi dari mata mahasiswa yang sebetulnya jauh dari psikologi Gue mahasiswa sistem informasi Dan tanpa terlalu ngomongin detail Gue nemuin jawaban-jawaban pertanyaan gue dari buku yang sebetulnya gue gak terlalu Sangka adalah The Art of Loving Seni mencintai oleh psikologi dan psikoanalisi Sebetulnya ini juga agak ironis ceritanya Karena gue dapet buku ini Buku seni mencintai dari seorang yang gue cintai Jadi dia maksudnya gak becus atau gimana tapi Jadi buku ini Ngomongin tentang sifat manusia Yaitu cinta sebagai seni Sebagai sesuatu yang perlu dipelajari Dan secara psikologis Ternyata ketakutan yang paling seram Yang paling menakutkan Menjijikan Yang bisa dialami manusia selain Bahaya pada hidup itu sendiri Adalah ketakutan Terpisah Berbeda Asing Atau kita panggil adalah The Fear of Separateness Karena terpisah Separate adalah sumber kecemasan Yang menimbulkan rasa malu dan bersalah Dan karena itu juga Maka kebutuhan dalam Terdalam manusia Adalah kebutuhan untuk mengatasi keterpisahannya Untuk mencapai union, persatuan Dan itu Kita bikin banyak ritual-ritual Dan practices yang kita lakukan tiap harinya Untuk coping rasa Ketakutan ini Contohnya ada yang ikut Organisasi mahasiswa Ada yang Cari pacar Ada yang bikin bukber Ada yang join panitia TEDx Luz Sekarang juga ada term baru FOMO Which is basically the same thing Orang pada takut ketinggalan Melakukan hal-hal yang lainnya pada lakuin Jadi dipaksain Padahal halnya itu mungkin gak penting gitu Sampai ada yang bela-belain war tiket pagi-pagi Jam 10 pagi tanggal 17 Mei kemarin Cuma karena kebawa netizen Tapi kenapa berbeda Itu bisa jadi sumber cemas Malu bersalah Karena emang secara natural Dengan keterpisahan Adalah ketidaktahuan The terror of the unknown Behind that shepherdness Contohnya Mahasiswa tua Banyak yang takut kalau nanti Abis lulus ngapain Gak tau pengen kerja Atau anak-anak Takut maju ke depan kelas Karena takut nanti respon Gurunya gimana Atau respon temen-temennya gimana Atau gue Gue takut berbeda dengan Apa yang gue lakuin selama ini Berbeda dengan anak-anak sistem informasi mungkin Temen-temen yang lainnya Dan gue saat itu Hidup di bawah Fear of separateness ini Dan akhirnya benci diri gue saat itu Dan akhirnya ini jadi misi gue di kuliah Selanjutnya Untuk bisa melewati rasa fear of separateness ini Berarti apa? Berarti gue harus coba untuk jadi berbeda Selanjutnya gue jalan di kuliah Dan alhamdulillah Ternyata gue makin takut Tekanan makin banyak Consoklasi makin berat Omongan dosen makin pedes Dan ini gue baru sadar bahwa ternyata gak semua takut itu salah kita Ingat gimana tadi gue bilang Gue gak temuin jawabannya di sekitar gue Gak dari kampus Gak dari temen-temen kampus Bukan cuma karena tertutup Padahal fasilitas banyak Cuma karena itu frowned upon Tidak disetujui Tidak disukai Dari awal kita ngebahas Ketakutan sebagai perasaan dari dalam kita Yang muncul dari diri sendiri Tapi ternyata banyak ketakutan itu terdikte dari lingkungan Ada sisi kedua dari koin Fear ini Dan itu adalah eksternal Dan aku pengen fokus sama lingkungan yang Berdampak ke kita Dan ke bangsa kita ke depannya Jangan salah Lingkungan yang memunculkan rasa ketakutan itu Bukan berarti lingkungan yang menyeramkan Menurut gue ya Perkuliahan dan lingkungan pendidikan di Indonesia Salah satu tempat paling menakutkan Bukan karena serem Tapi karena dibikin agar pelajarnya itu takut Karena fear of separateness ini Udah di drill ke kita dari kecil Gue makin merasa pendidikan dan masyarakat Sekarang terpaku pada keseragaman Dan keseragaman, kepatuhan, kesamaan ini Dipush gagasannya supaya kita berusaha untuk jadi sama Dan obsesi terhadap itu Di pendidikan keliatan banget Dan ini menciptakan banyak rasa keterasingan Untuk banyak individu-individu Yang harus mengikis dirinya Untuk bisa masuk ke dalam cetakan masing-masing Dari itu yang rasanya takutnya gak ada Jadi ada Dan hasilnya apa? Mahasiswa yang ikut-ikut aja secara buta Mahasiswa yang belajar cuma karena dosen killer Mahasiswa yang mingkem di kelas Cuma karena jawabannya takut dianggap bodoh Mahasiswa yang seharusnya difasilitasi oleh kampus Untuk mencapai potensi-potensi mereka Dan mencari passion mereka Malah jadi cetakan-cetakan seakan-akan kuliah itu fotokopi Setiap tahun nge-print ribuan wisudawan yang memiliki Satu nilai yaitu kepatuhan Sekarang mahasiswa gak tahu caranya membedakan diri sendiri Karena satu Kita diajarkan Dan ditekankan Untuk seragam Dan dua Kita diajarkan kalau berbeda itu salah Jadi masalahnya udah takut berbeda Kita juga gak tahu caranya berbeda Oke Akhirnya unek-uneknya udah keluar Tapi disaat itu pas gue sama Abah Gue Melihat opportunity yang gue takutin banget Model United Nations Bagi yang belum tahu MUN itu lomba Yang dibungkus seperti konferensi Dan isinya tuh Speech dalam bahasa Inggris Debat dalam bahasa Inggris Bahas isu secara kritis Dan semua hal yang gue takutin waktu itu Apalagi gue anak di sistem informasi Di lomba yang kontras banget Yaitu untuk anak-anak hubungan internasional biasanya Tapi waktu itu dengan segala ketakutan gue Akhirnya gue coba Bahkan sampai diajak temen gue yang tahu gue gak bisa public speaking Tapi setelah gue ikut sekali Gue ikut dua kali Gue ikut tiga kali Gue ikut empat kali Lah ngapain gue ikut berkali-kali Ternyata Setiap kali gue ikut Yang gue temuin adalah gue Takut Walaupun takut Kenapa gue ikut berkali-kali Karena rasa takut ini Setelah gue ngelakuin pertama ke dua ke tiga Gue makin lama nyaman Bukan sama MUNnya doang Tapi nyaman dengan Ketakutannya itu sendiri Gue ada teori Teori gue Teori gue menyatakan rasa ketakutan ini Udah lama kita anggap sebagai antagonis di hidup kita Yang berhentikan jalan cerita kita sesungguhnya Dan dengan adanya antagonis kita pengen lawan Kita pengen lewatin Tapi teori gue adalah Ketakutan itu sebetulnya hanya karakter baru Dengan personality baru Dan ketakutan Gak perlu kita lawan atau lewatin Hanya untuk dikenal dari berteman Kita bisa temuin union Dengan ketakutan itu sendiri Dan menjalani hidup sebagai penakut Ketakutan gak pernah hilang Waktu kecil gue takut sekolah SMA gue takut gak punya temen Kuliah gue takut gagal Sama halnya pas di MUN juga Gue pertama takut public speaking Terus takut maju MUN nasional Terus takut maju MUN internasional Tapi karena dengan nyaman dengan takut itu Gue gak perlu ngelawan dia Gue hanya perlu sadar Dan terima bahwa dia akan Ada di samping gue Menemani gue sepanjang jalan Dan ini yang bikin gue Kenakut profesional Ketakutan terpisah ini Lama-lama jadi kompas gue jalan ke depan Karena Momen-momen terbaik gue Itu ngumpet Di belakang ketakutan Dan ketidaknyamanan Gue memilih Jadi orang terbodoh Di ruangan MUN Yang isi anak-anak HI Dan itu membuka seribu pintu Kesempatan untuk gue Gue memilih untuk Resikokan telat lulus Dan itu membawa gue Mendapatkan beasiswa Ke Australia Dan ke Malaysia Bahkan Ketakutan Membawa gue Ke kesempatan Gue bisa ngomong ke orang banyak Sekarang gue udah lebih nyaman Bisa ke kiri Ke kanan Dan gue bisa apresiasi Muka-muka kalian satu-satu Dan semua ini Bisa Karena gue tau Gue bakal takut Tapi ya ways Gak apa-apa Takut aja Tapi lakuin Sekarang Bayangin lingkungan kampus Yang tadinya eksploitasi misalnya Eksploitasi ketakutan Mahasiswa Berubah menjadi Menggunakan ketakutan Sebagai bahan bakar Unik Iap individu Merangkul para penakut Mendukung perbedaan Menerima perubahan Berapa muka baru Seniman Pokok politik CEO Filantropis Ustazah Yang baru muncul Secara cepat Kalau kita ada perubahan Satu perubahan perspektif itu Karena kalau kita pikirin Semua terobosan Dan inovasi baru ini Dimulai dari berbeda Dan terakhir Dan terakhir Sebelum gue selesaikan Selama gue Jernih Mempelajari ketakutan ini Gue makin merasa bahwa Penakut itu Penakut itu bukan orang yang takut doang Menurut gue Semua orang Semua orang Itu penakut Atau seharusnya adalah penakut Khususnya kalian Yang menganggap dirinya sebagai pemberani Mungkin 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 ya Enggak semua orang Takutnya hal random ya Yang Ngobrol sama cewek cakep Atau takut Netigen Kepoper Cuma 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 Ingat Ketakutan itu Karakter baru Dalam jalan hidup kalian Dan kalau gak ada ketakutan Berarti mungkin Mungkin Hidup kalian belum berjalan lagi Atau yang sering kita sebut sebagai Comfort zone Nyangkut di comfort zone Gue rasa kita semua perlu mulai Melihat Pulang Apa sih ketakutan yang kita hindari Dan sadar bahwa Ketakutan itu gak ada yang Diminta untuk kita lawan Atau kita lewatin Hanya perlu Melakukan hal-hal yang kita takutkan Dan akhirnya akan sendirinya Nyaman Dan berteman Dengan ketakutan kita masing-masing Terima kasih